Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd Jumpa kembali bersama saya di channel One's Official Setelah satu bulan lebih Saya tidak mengupload video Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya mulai kembali untuk melanjutkan konten-konten di channel ini Oke guys bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau membahas sebuah berita Yang berita ini datang dari seseorang yang sangat saya idolakan Yang sangat saya kagumi Yaitu seorang ustad yang bernama Ustad Abdul Somad LCMA Nah ada apa dengan Ustad Abdul Somad ini Tentu teman-teman sudah melihat atau sudah membaca berita dari situs lain Atau dari channel-channel lain Namun disini juga saya akan membagikan atau membahas berita tersebut Karena barangkali teman-teman ada yang belum mengetahui Tentang berita yang sedang dialami oleh Ustad Abdul Somad Nah oke guys langsung saja saya akan membacakan beritanya Saya mengutip berita dari suarasumsel.co.id Ingin liburan tapi dideportasi Singapura UAS pertanyakan alasan deportasi Apa karena teroris Selasa tanggal 17 Mei 2022 Pukul 10 lewat 07 waktu Indonesia Barat Peristiwa kurang enak dialami pedakwah terkenal Indonesia Ustad Abdul Somad atau UAS Dia dan keluarga mengalami deportasi oleh negara Singapura Hingga harus kembali ke Indonesia Pia Batam Di video yang diunggah di akun Youtube yang dikelolanya UAS mempertanyakan alasan dirinya dan keluarga dideportasi oleh pemerintah Singapura Meski telah kembali ke Indonesia UAS masih belum mendapatkan penjelasan mengapa dirinya dan keluarga dideportasi dan dilarang berkunjung ke negara tersebut Bahkan UAS mempertanyakan apakah dirinya sudah digolongkan sebagai teroris atau menjadi bagian dari gerakan ISIS Di video tersebut UAS membenarkan jika dirinya mengalami deportasi Dia memulai dengan menceritakan keberangkatannya dari Indonesia menuju Singapura Pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat UAS dan keluarga termasuk keluarga temannya tiba di pelabuhan Tanah Merah Singapura Video pun memperlihatkan istri UAS Fatimah dan anak laki-laki UAS yang tengah berada di kapal Pada 18.10 waktu Indonesia Barat UAS meninggalkan Singapura Perekam menyatakan seharusnya UAS dan rombongan kembali ke Indonesia pada esok hari Nah ini langsung klarifikasi UAS mengenai deportasi tersebut Assalamualaikum info bahwa saya deportasi itu sohih bukan hoaks Tegas UAS UAS pun menjelaskan berangkat sekeluarga bersama istri dan anak Bersama UAS juga ikut rombongan sahabat Saya liburan sambung UAS Atas deportasi ini UAS pun tidak mengetahui jelas penyebabnya Dia pun mempertanyakan alasan deportasi yang dialaminya bersama rombongan sahabatnya Oke kita lanjutkan ke laman berikutnya Bahkan juga mengajak masyarakat Indonesia mempertanyakan alasan deportasi tersebut Dengan menggunakan bahasa Inggris UAS pun mempertanyakan alasan deportasi yang dialami dirinya keluarga dan rombongan sahabat Oke guys coba kita Tonton videonya Ini di upload di channel sahabatnya Ustadz Abul Somad Kalau gak salah ini adalah channelnya Ustadz Henry Yang sering atau biasa ikut kemanapun UAS berdakwah Yaitu channelnya Hi Guys Oficial Oke guys kita simak bersama-sama dan kita dengarkan bagaimana Klarifikasi Ustadz Abul Somad mengenai Dideportasi dari Singapura Tadi Ustadz infonya dideportasi dari Singapura Kemana ceritanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info bahwa saya Dideportasi dari imigrasi Singapura Ustadz Abul Somad itu sohih Betul bukan hoax Nah Atau Ustadz Abul Somad Jadi info mengenai Ustadz Abul Somad dideportasi itu adalah sohih Bukan hoax Berarti ini benar adanya Kapan Ustadz berangkat ke Singapura? Saya berangkat Senin siang dari Batam Pada tanggal 16 Mei 2022 Sampai di Pelabuhan Tanah Merah Jam sekitar jam 1.30 Waktu Indonesia Karena jam tidak saya robot Saya cinta negara Satuan Republik Indonesia Masya Allah Siap Walaupun Ustadz Abul Somad Ke negara lain Jamnya tidak dirubah Karena beliau sangat cinta terhadap Indonesia Nah jadi sampai saat ini belum ada klarifikasi atau penjelasan secara langsung Dari pihak Singapura Jadi Ustadz Abul Somad ingin mengetahui apa penyebabnya Apa alasannya Mengapa Ustadz Abul Somad dideportasi Jadi Ustadz Abul Somad ingin ada kejelasan Apakah dia teroris kah Atau kah ISIS kah Atau membawa narkoba Jadi itu harus jelas gitu Nah oke kita lanjutkan kembali Berkas lengkap semua Berkas-berkas Tidak ada yang kurang satu apapun Sudah lengkap Sudah sampai di Stempel imigrasi Sudah di Stempel imigrasi Langsung di Scan aja paspor Paspor sudah di scan Tapi Ustadz Abul Somad Ditolak Habis juga Kalau semua keluar Saya terakhir Sahabat saya keluar Istrinya sudah Anaknya sudah Ustadzah pun sudah Anak saya sudah Saya yang terakhir Begitu saya mau keluar Baru di tas itu ditarik masuk Bagaimana perlakuan mereka Saat Ustadz di Tahan Jadi begitu saya mau keluar Kemudian ada satu pegawainya Membawa tas Membawa tas saya itu Saya disuruh duduk di pinggir jalan Dekat imigrasi itu Pelorong imigrasi Tas ini sebetulnya Tas ini Tas Ustadzah Isinya Keperluan bayi Jadi maksud saya Mau menghasilkan tas ini Ke ustazah yang sudah Lepas di sana This bag Oh My My wife Oh my baby Dia tak kasih Koper nih Tas ini tak boleh Lewat Padahal orangnya ada Jadi luar biasa juga Orang Singapura Tas itu tidak dikasih Bayi pun tidak dikasih Kemudian Dia tanya Dengan siapa Saya bilang With my friend My wife My Anak saya Untuk holiday Bukan acara pengajian Bukan acara Tafrik Akbar Saya menjelaskan itu Maksudnya Supaya dia tahu Bahwa orang ini Datang untuk jalan-jalan Terus dia tanya Mana Istrinya Saya tunjuklah Di sana Rupanya mau di jeputnya Tunjuk istri Sudah lewat Dengan anak itu Maksudnya Supaya dia tahu Kita jelaskan Oh ini orang datang Bukan mau kampanye Pilpres Ini orang ini Datang mau jalan-jalan Mau liburan Dia datangnya ke sana Kawan saya Dengan anaknya Dengan istrinya Rupanya mau di jeputnya Deportasinya Semua Jadi perlakuan Dari pemerintah Singapura pun Sangat jelek Sangat buruk Sangat tidak baik Terhadap Ustaz Abdul Somad Jadi ternyata Yang ditolak itu Yang dilarang masuk itu Hanyalah Ustaz Abdul Somad Jadi sahabatnya Beserta anak istrinya Ustaz Abdul Somad Itu sudah lewat Sudah memasuki Negara Singapura tersebut Namun yang dipermasalahkan Yang dilarang Untuk memasuki Negara Singapura tersebut Yaitu Hanyalah Ustaz Abdul Somad Dan ketika Ustaz Abdul Somad Ditanya dengan siapa saja Ustaz Abdul Somad Menjawab Dia bersama anak istrinya Bersama sahabatnya Tapi mereka sudah lewat Anak istrinya dan sahabatnya Pun dipanggil kembali Dan akhirnya semuanya Tidak diizinkan masuk Dan dipulangkan kembali Ke Indonesia Tanpa ada klarifikasi Dan penjelasan Kepada Ustaz Abdul Somad Beserta rombongannya Ini perlakuan yang sangat buruk Dan perlakuan yang sangat Tidak baik Terhadap Terhadap Ustaz Abdul Somad Beserta keluarganya Dipisahnya Saya dimasukkannya Ke dalam satu ruang Lebarnya 1 meter Panjangnya 2 meter Pas macam Macam liang lahat Macam liang lahat Kata Ustaz Abdul Somad Di atas pakai Satu jam saya disitu Di ruang tuh Ruang kecil tuh Habis itu baru digabungkan Dengan yang Kawan saya Dengan anak-anaknya Dengan Ustazah Barulah tempat yang rame Kawan saya tuh Anaknya umur 4 tahun Apa kata anak umur 4 tahun tuh Kita ini di penjara ya Anak 4 tahun Tahu itu di penjara 3 jam pula kami disitu Sejam di ruang Satu kali dua tuh Tiga jam disitu Jadi dari mulai Setengah 2 Setengah 3 Setengah 4 Setengah 5 Sorry Kapal terakhir baru dipulang Emang lah orangnya Di dalam ruangan Waktu itu Apa yang terpikir Terpikir saya Negaranya ini kan Kecil Terkencing kita Sama-sama di Indonesia Ini diarahkan Pipanya Senggelam dia Kok sombong kali Padahal dulu Diserang sama demak Coba aja Bagaimana Semasi Diserang sama demak Tunggang langgang Mereka ini kan Sebetulnya Pendatang Datang dia Tak bisa makan Dia di negerinya Datang dia kesitu Pake peci Pake baju Ada gambarnya Pendiri negara tuh Habis itu Dia berkuasa Sebetulnya Wilayah kita Wilayah kerajaan Melayu Johor Siap Tapi karena kita Tak punya kekuasaan Itulah sepilinya mereka Ini memang Intinya kekuasaan Tapi nanti Insyaallah Sampai masanya Mungkin di jaman Cucu-cucu kita Berkuasa Beli Orang Melayu Mesti direbut Negeri itu Biar tahu Rasanya Pengajar Jadi mengapa Ustadz Didepertasi Itu Tak jelas Itu Mesti di jelaskan Minta semua Warga Indonesia Minta penjelasan Kenapa Apa sebab Ya tahu Tidak jelas Masya Allah Jadi Saya mendengarnya Saya Nonton videonya Menonton Klarifikasi Ustadz Abdul Somad Jadi gimana ya Kesal juga Gitu guys Jadi saya Sebagai orang Yang sangat Mengidolakan beliau Ikut kesal juga Gitu dengan Pemerintahan Singapura itu Jadi kalau ada Alasan yang jelas Pasti Ustadz Abdul Somad Pun menerima Jadi tidak usah Bertele-tele Ustadz Abdul Somad Dimasukkan ke dalam ruangan Yang ukurannya Satu kali dua meter Lalu disitu Ditahan selama satu jam Dan dimasukkan lagi Kedalam ruangan Ditahan lagi Tiga jam Jadi ini perlakuan Yang kurang ajar Perlakuan yang sangat Buruk Menurut saya Bahkan Menurut Ustadz Abdul Somad Pun demikian Jadi ini perlakuan Yang tidak wajar Menahan seseorang Menolak seseorang Tanpa ada Klarifikasi Tanpa ada Alasan yang jelas Jadi Ustadz Abdul Somad Pun sudah mengatakan Kalau memang dirinya Teroris kah Ataukah dia Seorang ISIS Atau Dia membawa Narkoba Jadi Supaya tidak Bertanya-tanya Masya Allah Jadi saya Sebagai idolanya Sebagai Penggemar Ustadz Abdul Somad Saya hanya bisa Mendoakan Semoga Ustadz Abdul Somad Selalu Dalam keadaan Sehat Walafiat Semoga Ustadz Abdul Somad Selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijaga keluarganya Dan tentunya Ustadz Abdul Somad Diberikan kesabaran Oleh Allah SWT Demikian video kali ini Nanti kita lanjutkan Kembali Setelah Ada Klarifikasi Atau penjelasan Dari pihak Pemerintahan Singapura Demikian video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya